Intro Ya, saudara semarakan rangkaian pembukaan MTK ke-42 tingkat Provinsi Riau di Kota Dumai Penjabat Bupati Indra Giri Hilir, Herman Hadiri pelepasan Pak Weta Aruf MTK oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Indra Dengan menampilkan kesenian tarikh khas Melayu dan budaya berdah dan potensi perkelapaan daerah PJ Bupati Inhil, Herman didampingi PJ Ketua TPPKK Inhil, Ketua DPRD Inhil, Ferry Yandi, dan Ketua LPTK Inhil kompak berjalan kaki Melintas di panggung utama bersama ratusan kafilah Kabupaten Inhil Dalam pembukaan Pak Weta Aruf MTK ke-42 tingkat Provinsi Riau di Kota Dumai Rangkaian pembukaan MTK ke-42 Provinsi Riau diawali dengan pelepasan Pak Weta Aruf oleh PJ Sekda Provinsi Riau Indra Didampingi Wali Kota Dumai Paisal di kawasan Taman Bukit Gelanggang Dalam kegiatan PJ Bupati Inhil, Herman menyerahkan cenderamata tanjak berbahan kelapa Kepada PJ Sekda Provinsi Riau Indra dan Tuan Rumah Wali Kota Dumai Paisal PJ Bupati Inhil, Herman mengatakan Inhil optimis meraih prestasi yang gemilang Pada helat MTK ke-42 Provinsi Riau tahun 2024 ini Sebelumnya internet ini terkenal yang salah satu kekuatan yang religius ya Memang beberapa tahun terakhir kita mengalami sedikit Perfasi yang terakhir nomor empat Kemudian kita akan terus menggantung Terutama untuk poli dan poli Kita berharap setiap tahunnya harus ada pernikahan perfasi Sehingga tidak cukup kemungkinan nanti Kita mungkin akan tidak ada beberapa yang jadi adal kita untuk jadi juara Memang bisa dipikirkan, berakhir 3 atau berakhir 2 Insya Allah, kalau memang diperlentasi ini kita akan kasih bodoh Ikut menjadi peserta bawah seluruh pejabat pimpinan tinggi peratama bersama istri Pejabat administrator dan pejabat pengawas Pemkap Inhil Camat Sekabupaten Inhil, Barisan Muslimat NU Barisan emak sehat, kafila inhil serta 500 orang penggembira Denny Arizal melaporkan